Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Dr. Iskandar Zakaria Spesialis Radiologi Konsultan Yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Al-Bidin Dan Fakultas Ketuturan Universitas Syahuala Banda Aceh Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Skill pembacaan foto tulang belakang yaitu foto lumbu sakral Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa agar dapat membaca Memahami foto ronsen lumbu sakral AP dan lateral yang normal Pada pembacaan foto tulang belakang yaitu foto lumbu sakral Terdapat data umum yang pertama sekali harus dilihat Karena beberapa penyakit sangat berhubungan dengan data ini Yang harus dilihat adalah nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pemisahan Selanjutnya perhatikan data teknis yang terdapat pada foto ini Yaitu memperhatikan marker R atau L Yang menunjukkan sisi kanan atau kiri dari pasien Ini sangat penting apabila terjadi fraktur pada prosesus sekarang Memperhatikan foto lumbu sakral tidak terpotong Dimana batas atas dari foto ini Foto berat terakalis 12 terlihat Batas bawah, osakrum, harus terlihat Kemudian batas lateral Iliak kawing kanan-kiri harus terlihat Memperhatikan foto lateral Harus dibuat trulateral Dengan kaput femoris kanan dan kiri Saling tumpang tinggi atau overlapping Korpus vertebra bagian anterior tidak boleh terpotong Kemudian posakrum terlihat jelas dan tidak terpotong Selanjutnya memperhatikan foto AP Tidak ada rotasi Ditandai dengan prosesus pinosus berada di tengah Memperhatikan alignment tulang harus normal Alignment tulang adalah Susunan tulang vertebra satu dengan yang lainnya Berada pada posisi yang benar Tidak terjadi pergeseran Memperhatikan korpus vertebra beropasitas normal Tidak mengalami osteoporosis Tidak terdapat osteolitik atau osteoblastik Bila korpus vertebra beropasitas lebih radiosin dari yang normal Pada seluruh korpus secara merata Dengan tepi korpus yang lebih radiopak Biasanya mengalami osteoporosis Tetapi apabila ditemukan gambaran radiolusin pada korpus vertebra Pada sebagian korpus vertebra Maka disebut dengan osteolitik Sedangkan osteoblastik merupakan kelainan korpus vertebra Dengan opasitas yang lebih tinggi Yang sering didapat pada proses metastasis Atau proses infeksi yang lama Pada kasus trauma sering didapatkan fraktur kompresi Di korpus vertebra Kemudian memperhatikan pedikel kanan dan kiri harus tampak Apabila pedikel tidak tampak di salah satu sisinya Dapat diduga adanya proses metastase dari penyakit keganasan Dari tempat lain Memperhatikan proses spinosus berada di tengah pada foto AP Dan di posterior pada foto lateral Perhatikan apakah ada fraktur atau terpasang internal fiksasi Pada pasien yang telah dilakukan operasi stabilisasi vertebra Memperhatikan diskus intervertebralis Yaitu bagian lebih radiolusen di antara korpus vertebra lumbalis Normal diskus intervertebralis harus sejajar satu dengan yang lainnya Tidak ada yang menyempit atau yang melebar Pada pasien dengan usia lanjut Diskus intervertebralis ini akan mengalami proses degeneratif Berupa perubahan nukleus pulposus menjadi cair dan lebih radiolusen Yang disebut dengan vakum fenomen Memperhatikan proses spinosus Tidak terdapat fraktur atau kelainan bawaan Misalnya spina bifida atau proses spinosus bercabang Karena terjadi kegagalan penyakuan pada saat janin Tahapan selanjutnya Memperhatikan proses transversus Kanan dan kiri Sejajar dan normal berbentuk seperti kapak pendek Pastikan tidak ada fraktur Memperhatikan os sacrum Pada foto AP berbentuk segitiga Dengan sisi kanan dan kiri Berbatasan langsung dengan os ilium Membentuk sendi sacroiliac Pada posisi lateral Pastikan tidak ada fraktur Memperhatikan kurva normal lumbu sacral Adalah lordosis Pada keadaan tertentu Misalnya nyeri pinggang karena spasme otot Sering didapatkan kurva yang melurus Apabila kurva berubah menjadi kivosis Perhatikan apakah ada fraktur Kompresi atau terdapat destruksi dari korpus Terakhir memperhatikan soft tissue di para vertebra Baik kanan maupun kiri Di kiri kadang-kadang didapatkan absces di daerah muskulus Leopsoas yang memberikan gambaran radio opak Di kiri atau kanan vertebra Akibat adanya sponelitis tuberculosa Setelah membaca kutu secara keseluruhan Dapat disimpulkan bahwa kutu dalam keadaan normal Demikian telah selesai kita lakukan pembacaan kutu lumbu sacral Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh